Intro Tidak boleh ada diskusi keislaman yang dipersekusi, yang dimusuhi, yang dibubarkan, yang diintimidasi hasilnya apa? Tujuan dakwah tercapai, tidak ada orang yang berdialog tentang islam kecuali setelah selesai dialog, dia masuk islam dan bersyahadat inilah yang kemudian memacu, atau memicu orang Quraysh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan Hudaibir mereka menyebarkan hoax, jumlahnya cuma ratusan orang, mereka juga sakit-sakitan jadi kerumun masa yang banyak itu menjadi kekuatan, menjadi kekhawatiran bagi orang-orang yang tidak suka sama seperti umrah kodok, ketika orang datang umrah kodok 2000 orang, orang Quraysh siut nyalinya siut nyalinya, kaget serpana luar biasa sama juga, dalam beberapa kali peristiwa misalnya Jakarta memutih ya, sebelum pandemi dulu ya di peristiwa apa namanya, Kapak Geni 212, tapi gak pake Kapak Geni ya ya kan, rewini 212 kemarin juga ketika datang ada yang nyambut apa namanya, seorang Habib di bandara ya kan, begitu banyak orang itu menimbulkan kekhawatiran sampai panser itu digunakan ya, ini mas, eh, apa netizen itu usil juga sih ya netizen itu suka usil ya kan, mutu videoin, itu yang di upload dikomentarin kan usilnya itu jadi jadi apa, jadi trending dan itu dibaca hashtag itu hashtag yang, hashtag itu kan apa, pager begini itu kan di dunia maya itu menjadi kekuatan itu yang mengalahkan banyak hal ada yang masih bujang? dia menikahkan masih bujang gimana kalau merencanakan pernikahannya itu di sambil umroh ya kan gurih-gurihnya saya sih pasti akwatnya senang tuh siap mas kapan mau akat kan gitu nanti boleh saya yang mengisi aman-aman yang kekuatan nikahnya ya kan tapi jangan ketemu di sana berangkat bareng dari sini kalau ketemu di sana enggak enak kalau enggak itu nanti kita kontak teman kita di sana ya ya di Indonesia itu kan viral tentang apa netizen menganggap buruk seorang ulama yang menggunakan kata lontong sate ya kan lontong dan sate lonte ya kan ketika mengomentarin nah kemudian dia bikin tulisan boleh kok Abu Bakar aja pernah ngatain orang Quraysh ya hisap kemaluan mata itu gitu itu kan bahasa yang sangat kasar kalau di kita rasanya orang Quraysh pada waktu itu jadi sebutlah pekerjaan buruk dengan nama yang buruk pencuri sebut pencuri jangan sebut koruptor ya kan jadi kalau pakai baju oran itu pencuri judulnya mana yang lebih melukai perasaan orang dikatakan pencuri atau koruptor eits sebelum nonton vlog ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe rekan-rekan yang berbahagia kita di kesempatan ini akan melihat beberapa kejadian tentang kehidupan Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dan perjuangan dan dakwah beliau untuk melaksanakan risalah kenabian untuk melaksanakan tugas kenabian Dr. Sa'id Dr. Sa'id Ramadhani Al-Buti Muhammad Sa'id Ramadhani Al-Buti menuliskan dalam kitab beliau tentang umrah yang pada pekan lalu sudah kita sempat singgung Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tercatat melaksanakan umrah selama kehidupan beliau dicatat oleh para mu'arrih oleh ahli sejarah sekurang-kurangnya empat kali walaupun tidak kesemuanya terlaksana tapi perjalanan umrah itu berjalan perjalanan yang pertama adalah pada tahun ke-6 Hijriah tahun ke-6 Hijriah adalah umrah pertama yang gagal karena konsekuensi daripada sulhul hudaibiyah perjanjian hudaibiyah dimana orang-orang Islam kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin bertemu dengan orang Quraish untuk mengandakan memorandum of understanding mengadakan sulhul perjadian damai di hudaibiyah yang salah satu poinnya adalah Rasulullah dan para sahabat tidak boleh melaksanakan umrah tahun itu yaitu tahun 6 Hijriah kemudian ada tiga poin lagi yang menguntungkan orang Quraish dan satu poin penting yang menguntungkan kaum muslimin dimana tidak boleh ada diskusi keislaman yang dipersekusi tidak boleh ada diskusi keislaman yang dipersekusi yang dimusuhi yang dibubarkan yang diintimidasi hasilnya apa tujuan dakwah tercapai karena menurut para ahli sejarah semenjak perjanjian hudaibiyah dilaksanakan hingga dihianati orang Quraish tidak ada orang yang berdialog tentang Islam kecuali setelah selesai dialog dia masuk Islam dan bersahadat inilah yang kemudian memacu atau memicu orang Quraish melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan hudaibiyah bayangkan menurut catatan para peneliti orang yang masuk Islam kurun waktu setelah perjanjian hudaibiyah sampai dihianati oleh orang Quraish itu jumlahnya kuantitasnya sejumlah sama dengan orang yang masuk Islam sejak Nabi Muhammad dihutus sampai sebelum perjanjian hudaibiyah 16 tahun 19 tahun 19 tahun misalnya ada orang 20 ribu masuk Islam setelah perjanjian hudaibiyah sampai dihianati perjanjian hudaibiyah ada 20 ribu lagi yang masuk Islam ini adalah satu kesuksesan paling besar yang disebutkan oleh Allah dengan isyarat yang kedua adalah tahun ketujuh hijriyah umrah yang kita bicarakan ini yaitu umrah qada kemudian yang ketiga dilaksanakan di tahun setelahnya dan yang terakhir di tahun ke-10 kenabian bersamaan dengan pelaksanaan haji wada umrah ini atau umrah qada ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun ke-7 hijriyah dipahami oleh para ulama sebagai penuainan penuainan pelaksanaan dari janji Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika bahwa mereka akan masuk ke Mekah dan tawaf di Ka'bah dimana janjinya janji itu termaktub di ayat 27 surat al-fat lakad sadaq allahu rasulah rukyya bilhaq latadkhulanna al-masjid al-harama insya'allahu aminina muhaliqina ruusakum wa muqassirina la kakafun fa'alima ma lam ta'lamu fa'ja'ala min duni zalika fathan qariba sesungguhnya Allah pasti membuktikan lakad sadakallah tahkik ada lamu ta'lamu ta'ukid dan ada kak ada harfun litakid te'k'akid dan litahkik untuk memastikan dan merealisasikan laqad sadakallah Allah pasti membuktikan kepada rasulnya tentang mimpi yang benar atau tentang kebenaran mimpinya yang benar dengan sebenarnya mimpi para nabi itu adalah bisa menjadi kenyataan bahkan menjadi wahyu sebagaimana nabiullah ibrahim khalilullah abul anbiya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya putra pertamanya ismail a.s sebagaimana diceritakan di surat as-safat 102 hingga 105 apa kata nabi ismail ya abatif alma tu'mer setajiduni insya'allahu minasabirin nah umrah kata diyakini sebagai pelaksanaan atas janji jadi kalau Allah sudah janji pasti terjadi tapi jangan dipaksa kapan terjadinya semua forecasting prediksi masa depan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis pasti terjadi tapi kita tidak memiliki otoritas memastikannya kapan misalnya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari jumat hari jumat kapan bulan apa pekan keberapa tahun keberapa kita gak punya otoritas tapi telah disebutkan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari jumat jangan-jangan jumat besok ya kan makanya kalau jumat besok itu kiamat masih ada kesempatan taubat hari ini kan begitu tidak boleh analisa jenis apapun ya memastrikan atau menjadi otoritas apa namanya menunjukkan akan terjadinya prediksi-prediksi masa depan termasuk ketika kaum muslimin membuktikan tentang janji Rasulullah akan ditaklukannya kota Konstantinopel berapa tahun menunggu penuh yang janji 800 tahun 800 tahun dari kalimat itu diucapkan hingga Konstantinopel ditaklukkan ada satu lagi teman-teman orang-orang islam juga akan menaklukkan kota Roma ya kan usaha menunggu ke sana dulu udah pernah udah sampai ke Sevilla sampai Andalusia itu kan sedikit lagi sampai ke Italia ya sampai ke kota Roma dan orang berusaha untuk menjadi pelaku sejarah termasuk juga janji misalnya umat ini akan berjaya kembali 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 di episode terakhir pasti terjadi kita ingin menjadi bagian di sejarah itu atau tidak itu pilihan kita kita ingin menjadi pahlawan ingin menjadi apa protagonisnya atau antagonisnya itu adalah pilihan kita kita punya khiar baik teman-teman yang dimilihkan Allah SWT telah anda ketahui bagaimana Umar Ibn Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah pada perjanjian Hudeybiah tidakkah engkau pernah menjanjikan bahwa kita akan tauf di Ka'bah Nabi Muhammad menjawab iya tetapi apakah aku menyatakan bahwa engkau akan melaksanakannya tahun ini karena dalam pernyataan Rasulullah tidak disebutkan tahun ini atau tahun depan tapi pasti orang-orang akan kaum muslimin pada waktu itu akan tauf di Ka'bah Umar Ibn mengakui tidak lalu Nabi Muhammad S.A.W. menegaskan sesungguhnya kamu akan datang ke sana dan tauf ke Ka'bah inilah penelungan janji yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. dan kita sebagai orang Islam harus memiliki satu keyakinan yang kokoh al-yakin al-matin keyakinan yang kokoh bahwasannya semua pada akhirnya akan menjadi nyata tinggal kita menjadi bagian dari munculnya kenyataan itu atau tidak Masya Allah kalau misalnya kita terpilih yang mendapatkan hidayah dari Allah S.W.T dan menjadi bagian dari penelungan janji diantara janji-janji yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya selain itu umrah ini mengandung arti atau umrah qadda mengandung arti sebagai bagian pengkondisian dan pendahuluan bagi kemandangan besar yang disebutkan di awal surat inna fatahna leka fathan mubina sebelum fathan mubina atau al-fatuh al-kabir yang datang sesudahnya pemandangan berupa sejumlah besar dari kaum muhajirin dan ansur yang mengelilingi Rasulullah dengan penuh semangat dalam tawaf berapa orang jumlahnya 2000 orang 2000 orang di hari itu atau di saat itu ada jumlah yang banyak bayangin masjid haram pada waktu itu ukuran pada waktu itu ya kan ditawafi oleh 2000 orang orang kurais terhenyak padahal sebelumnya kita sudah sampaikan mereka menyebarkan hoax jumlahnya cuma ratusan orang mereka juga sakit-sakitan ternyata begitu datang ada 2000 orang dan dengan penuh semangat ya kan apa namanya menunjukkan berlari-lari kecil ketika toh dan sa'i mereka kaget dan kekagetan musuh itu melahirkan pada jiwa mereka tekanan ya rasa takut dan ketika rasa takut telah menyeruak ke dalam hati musuh-musuh Allah maka saat itulah mereka tidak akan pernah menang melawan orang yang tidak takut ya ini dengan kaum muslim makanya jangan salah nanti di perang di perang muktah itu ada kontak senjata konfrontasi senjata pertama antara orang islam dan romawi ya kan tewas di dalamnya tiga general ya kan sampai datang general Khalid bin Walid dengan pasukan apa namanya mobil guardnya ya luar biasa nanti setelah ini ya nah pemandangan begitu banyaknya orang yang melaksanakan umroh dan sa'i membuat gentar ya kan jadi kerumun masa yang banyak itu menjadi kekuatan menjadi kekhawatiran bagi orang-orang yang tidak suka sama seperti umroh kodok ketika orang datang umroh kodok dua ribu orang orang kurai siut nyalinya siut nyalinya kaget terpana luar biasa sama juga ya dalam beberapa kali peristiwa misalnya Jakarta memutih ya sebelum pandemi dulu ya di peristiwa apa namanya kapak geni 212 tapi gak pake kapak geni ya ya kan rewini 212 kemarin juga ketika datang ada yang nyambut apa namanya seorang habib di bandara ya kan begitu banyak orang itu menyimpulkan kekhawatiran sampai panser itu digunakan ya ini mas apa netizen itu usil juga sih ya satu geni itu suka usil gitu videoin di upload di komentarin kan usilnya itu jadi jadi apa jadi trending dan itu dibaca hashtag itu hashtag yang hashtag itu kan apa pager begini kan di dunia maya itu menjadi kekuatan itu yang mengalahkan banyak hal jangan salah makanya ketika Ustaz Bahtiar Nasir gunakan jempolmu untuk bikin hashtag ya kan hashtag itu dihitung ada ada apa algoritmanya untuk menghitung itu ya kan bahkan status WA kita itu dihitung sama ada yang menghitung status WA mekan ini didominasi oleh apa sih yang sedang trend itu bisa dihitung itu menggambarkan itu menggambarkan suasana kebatinan orang-orang yang pegang gadget dan hal yang sama pernah terjadi di masa pemerintahan misalnya di masa Andalusia ketika tentara Inggris ya kan mengirim spionase kapan sebenarnya kita ingin menyerang Andalusia dikirim intel intalnya jalan-jalan ketika jalan-jalan menemukan apa dua anak menangis atau seorang anak menangis begitu sedih berderai air matanya pulang ke rumahnya dia penasaran kenapa anak ini nangis kemudian dibuntutin dan didengarkan percakapan antara anak itu dan ayahnya kenapa kamu menangis wahai anakku ayah maafkan aku aku hari ini gagal untuk memanah sasaran dengan tepat memanah sasaran latihan gagal nangis sedih luar biasa apa yang ditangkep oleh intelijennya bahaya nih kalau nyerang sekarang anak-anaknya aja segitu militannya gimana bapak-bapak dan emak-emaknya gak cocok kalau sekarang gak cocok kalau nyerang kau musimin sekarang maka dikabarkan kepada pimpinannya jangan serang sekarang orang islam masih kuat masih fokus pada hal-hal yang baik beberapa dekade kemudian minuman keras disebarkan wanita-wanita mau disebut dengan kata aslinya atau kata gantinya kalau usut-usut kita kan bilang sebutlah pekerjaan buruk itu dengan nama buruknya tapi saya gak tega nyamukin disini disebutin apa namanya orang-orang islam dilenakan dengan minuman keras musik wanita ya kan dan ketika orang pemuda-pemuda islam ribut tentang lagu-lagu yang sedang viral pada waktu itu intel inggris mengabarkan ini saat yang tepat untuk melakukan penyerangan jadi keriwuhan-keriwuhan orang islam itu itu dibaca sebagai kelemahan kekuatan maka kata para ulama kita ributlah tentang hal-hal yang baik jangan yang receh ini pelajaran juga dari umrah kodok karena apa umrah kodok yang tadinya dikatakan yang datang sedikit kemudian yang datang juga sakit-sakitan karena terserang udara panas ya kalau sekarang mungkin terkena wabalah daki tidak terbukti teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah dicekam rasa takut terhadap kaum muslimin setelah dikejutkan oleh kenyataan yang sama sekali bertentangan dengan gambaran yang selama ini dipercaya tentang kaum muslimin apa yang digambarkan framing yang dibuat oleh orang kurais apa bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah dan pemalas akibat penyakit panas dan jeleknya cuaca kota madina itu yang framing yang dibuat hoax yang disebarkan sehingga orang-orang tuh nunggu-nunggu tuh kapan nabi muhammad dan kaum muslimin datang umrah nunggu ya kan setiap kedatangan nunggu ingin menyaksikan dan ingin ngeledek tapi orang islam juga nyebarin intel ada framing begini di kota makah ada framing seperti ini di kota makah apa langkah yang diambil oleh pimpinan tertinggi nabi muhammad s.a.w. maka kemudian keputusan itu menjadi bagian dari manasik umrah dan atau manasik haji ketika sa'i dan tawaf ketika tawaf dan sa'i ada di dalamnya menunjukkan kekuatan dengan berlari-lari ke berlari-lari kecil ya kan nah ini hal sederhana tapi bisa mencegah bahaya besar yang terjadi kepada orang islam imam muslim rahimahullah hafizullah meriwayatkan dari abdulillah ibnu abbas bahwa kaum muslimin berlari-lari kecil di sekitar ka'bah dan mas'ah mas'ah itu tentang sa'i itu berlari-lari kecil di putaran pertama biasanya ya pertama-pertama putaran kedua dan ketiga kalau di tawaf begitu juga ketika sa'i ya kan di perjalanan antara apa sofa dan marwah ada lampu hijau di antara lampu hijau itu cahaya hijau itu disunahkan untuk berlari inna sofa wal marwata min sya'irillah itu kan diteriakkan untuk apa menunjukkan hamashah ini walaupun orang yang melakukan itu lagi sakit orang menangkapnya apa oh sehat tapi kalau muslimin pada waktu itu tidak sedang sakit benar-benar sedang tidak sakit dan sedang tidak kena wabah sehingga jauh lebih mudah untuk dilakukan seandainya pun nanti itu bagian dari strategi perang yang akan diminta untuk so of course unjuk kekuatan dalam keadaan sakit pun orang islam akan menguat-muatkan dirinya oleh karena itu penting bagi orang islam itu untuk apa menjadikan fisiknya kuat kawiyul jisem karena apa orang yang jasadnya atau fisiknya kuat itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis orang mu'min yang kuat lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lama sehingga orang kalau salat kalau salat kalau dia salatnya dengan berdiri kan rukun salat itu kan al-qiyam kalau bisa berdiri kalau gak bisa berdiri boleh duduk sambil berbaring pahala yang sambil berdiri tentunya beda di sisi Allah dari yang sambil duduk ya kan itulah bukti penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang sehat itu yang mampu bangun untuk kiamul la'il itu orang yang kuat ya kan kuat dari apa melawan rasa kantuk ya maka butuh untuk kita melaksanakan tak pelak bahwasannya umrah ini juga sedemikian rupa pelaksanaannya memiliki pengaruh besar dalam jiwa kaum musrikin dan menjadi persiapan untuk fatul mekah secara damai sebagaimana akan terjadi di tahun ke-10 jadi karena orang-orang sudah melihat kekuatan kaum musrikin yang memang di luar ekspektasi atau framing yang telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Quraish maka Alhamdulillah kota mekah ditaklukkan tanpa tanpa ada perang ditaruhkan dengan dengan damai dan yang paling penting bukan tentang penaklukannya tapi tentang berbondong-bondongnya orang-orang untuk masuk Islam pelajaran lain daripada peristiwa Umrah Qadda adalah satu ketika tawaf disunahkan menampakkan lengan dan berlari-lari kecil tiga putaran pertama karena mengikuti Rasulullah s.a.w. hal ini disunahkan bagi tawaf yang dilanjutkan dengan sa'i demikian pula disunahkan berlari-lari kecil antara tanda dimas'a antara sofah dan wawah tetapi tidak disunahkan bagi kaum wanita yang kedua Umrah Qadda juga menjadi dikatakan oleh para fukaha mengambil pemahaman tentang akadnya Nabi Muhammad s.a.w. dengan Ibunda Maimunah radiyallahu anha umul mu'minin membolehkan akad nikah dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah berdasarkan boleh akad dalam keadaan ihram pakai ihram akadnya yang boleh tapi yang disepakati oleh para ulama bahwasannya honeymoonnya tidak boleh ada yang masih bujang sambil umrah gurih-gurihnya pasti akadnya senang siap mas kapan mau akad nanti boleh saya ngisi apa namanya tubah nikahnya tapi jangan ketemu disono berangkat bareng dari sini kalau ketemu disono enak kalau tidak itu nanti kita kontak teman kita disana yang hari ini tulisannya sedang viral juga yaitu adinda ahmad musyadjad lcma itu teman kita itu dia salah satu orang yang tinggal berkantor di masjid haram udah baca tulisannya belum bisa kirim tentang apa di Indonesia itu kan viral tentang apa netizen menganggap buruk seorang ulama yang menggunakan kata lontong sate lontong dan sate lontai ketika mengomentarin nah kemudian dia bikin tulisan boleh kok Abu Bakar aja pernah ngatain orang Quraysh ya hisap kemaluan latta itu itu kan bahasa yang sangat kasar kalau di kita rasanya orang Quraysh pada waktu itu jadi sebutlah pekerjaan buruk dengan nama yang buruk pencuri sebut pencuri jangan sebut koruptor jadi kalau pakai baju oranye itu pencuri judulnya mana yang lebih melukai perasaan orang dikatakan pencuri atau koruptor dikatakan pencuri tetap jauh lebih tidak nyaman apalagi tangannya dipotong pencuri itu pernah pencuri apalagi kalau udah korupsi pasti di atas resok tapi negara kesatuan Repubu Indonesia tidak menerapkan itu sehingga masih tetap bergentayangan paling kecil atau paling gede kenapa gak ada efek jera baik teman-teman yang dimulihkan Allah SWT tetapi jumhur tidak membolehkan seorang yang sedang ikhram untuk melangsungkan akad nikah karena akad nikah yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang sebagai kekhususan bagi Rasulullah Jumhur jadi kalau teman-teman punya rencana ingin menikah sambil umroh lakukanlah sebelum ikhram ataupun setelah halul itu jauh lebih enak jauh lebih aman kalau nikahnya di Masjid Nabawi berarti sebelum ke Mekah itu nanti teman-teman di Biur Ali atau dari arah Madinah itu ada tempat yang disediakan untuk mulai ikhram Insya Allah dibawa disana jadi boleh akadnya di Masjid Nabawi di hotel di Masjid Nabawi karena belum ada ritual umroh itu Insya Allah calon istrinya senang hati apalagi calon mertua diajak dua-duanya senang banget itu pasti disetujui itu gak akan ditolak baik itu berarti kita butuh kekuatan finansial Insya Allah tapi mulai dari keinginan dulu boleh mimpi itu gratis berternaklah mimpi karena mimpi itu gratis siapa tahu karena kenyataan hari ini adalah mimpi orang-orang di masa lalu siapa yang tahu apa namanya mencet ini itu tiba-tiba hidup di jaman Fir'aun itu disebut sihir hari ini disebut dengan teknologi ya kan baik teman-teman sekalian mari kita laksanakan kegiatan kita di hari ini dengan penuh kesungguhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati